Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi akan memaksimalkan sesuai potensi masing-masing dan juga optimalkan dengan strategi-strategi tertentu untuk kader calon legislatif kabupaten kota pada pemilu 2024 mendata. Menghadapi pemilihan umum 2024, Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi terus meningkatkan potensi kader di masing-masing kabupaten kota di Provinsi Jambi. Dalam mempersiapkan pemilihan legislatif 2024 tingkat kabupaten kota se-provinsi Jambi. Fadil Arief, Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi mengungkapkan bahwa untuk kabupaten kota akan dimaksimalkan sesuai potensi masing-masing dan juga optimalkan dengan strategi-strategi tertentu. Dirinya juga mengatakan Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi meyakini masyarakat sudah sangat familiar dengan Partai B3. Kemudian didukung dengan kesamaan tujuan dan pikiran kader untuk menjadi bagian dari pengabdian pada masyarakat di Provinsi Jambi. Kemudian untuk kabupaten kota kita sesuaikan dengan potensinya masing-masing dan ini harus kita optimalkan dengan strategi-strategi tertentu ya. Kita meyakini bahwa masyarakat Provinsi Jambi selalu sudah sangat membeliak dengan P3 kan Partai ini sudah sangat tua kemudian juga bagaimana seluruh pengurusnya mempunyai kesamaan berpikir, kesamaan negara itu menjadi bagian dari pengabdian kepada masyarakat di Provinsi Jambi.